Ini adalah pohon di hutan lindung yang sekitar tidak sampai 3 bulan yang lalu ditebang secara liar, pembalakan liar. Yang kita lihat sudah mulai pulih, tumbuh lagi atau terubus secara alami. Secara alami, lihat seperti ini. Kita lihat yang lain, nah ini juga sudah tumbuh. Terubus ya, tumbuh kembali. Kita lihat lagi contoh yang lain. Ini di hutan lindung di Malang Selatan. Ini tidak sampai 3 bulan ya, sudah terubus lagi. Luar biasa ya, nah ini. Sudah terubus. Kita lihat ini lagi juga. Nah ini juga sudah terubus, tidak sampai 3 bulan. Nah ini bersama Ranger Provano lagi monitoring ya, memantau hasil pemantuan hutan yang sudah dibalak. Sekitar 3 bulan yang lalu, tidak sampai 3 bulan. Ini yang masih, ini belum tumbuh yang ini. Ya semoga bisa tumbuh. Oh tapi di bawahnya juga mulai terubus. Nah ini juga membuktikan bahwa hutan bisa pulih kembali dengan sendirinya. Jika kita biarkan kita jaga tanpa turut campur tangan manusia yang berlebih. Lestarilah hutan Indonesia. Salah satu kegiatan pokok peru fauna Indonesia di Jawa Timur adalah monitoring hutan lindung dan hutan konservasi. Di belakang saya ini tampak memang sudah ada perambahan ya, pembalakan. Nah kami percaya pada teori bahwa ketika hutan yang sudah dirambah seperti ini, dia punya kemampuan untuk memulihkan dirinya sendiri. Dia punya kemampuan untuk recovery menjadi hutan kembali tanpa turut campur manusia. Dengan syarat adalah dibiarkan, tetap dijaga agar tidak ada lagi pembunuhan-pembunuhan kayu, penebangan-penebangan pohon. Kami percaya bahwa ini bisa akan pulih dengan sendirinya tanpa turut campur tangan manusia. Dan saya kira ini akan jauh lebih murah program rehabilitasi hutan karena kita biarkan tanpa harus mengeluarkan biaya banyak. Yang penting dipastikan tidak ada lagi perambahan atau pembalakan liar lagi. Kami akan monitoring terus beberapa hutan sekaligus untuk menjadi sebuah studi, untuk menjadi sebuah kajian bahwa ternyata hutan bisa pulih dengan sendirinya, dengan catatan tidak ada gangguan lagi. Lestari Hutan Indonesia